Balik lagi di Majak TV, Masak, Cacan, Kulineran, Bareng Langkah pertama membuat adunan pizza Bahan yang pertama disini ada tepung terigu serbaguna segitiga biru Kemudian ada garam setengah sendok teh Lalu ada ragi instan setengah sendok makan Kemudian ada minyak zaitun Tapi teman Majak bisa ganti pakai minyak sayur biasa Lalu ada 200 ml air hangat Jadi menggunakan air hangat ini supaya raginya cepat bereaksi Kalau teman Majak menggunakan gelas yang seperti saya ini pakai full Atau bisa pakai cup seperti itu warna merah Kan biasanya ada dijual-jual di pasaran itu Cup, cup, cup seperti itu Uleni adunan sampai menyatu Terus uleni sekitar 3-5 menit Jika adunan terlalu lembek Teman Majak di rumah bisa tambah tepungnya Jika terlalu kering bisa tambah airnya Menguleninya tidak perlu sampai benar-benar kalis Tidak seperti membuat donat Asalkan adunannya sudah menjadi satu dan terlihat sudah lembut Itu sudah cukup Selanjutnya bulatkan adunan Kemudian kita bisa siapkan wadah Lalu diolesi dengan minyak sayur secukupnya Supaya nanti adunannya tidak menempel Dan kita tutup menggunakan plastik atau kain Diamkan selama 2 jam Jadi saya disini menggunakan 2 cara memanggang pizzanya Yang pertama menggunakan oven Dan yang kedua nanti pakai teflon saja So teman Majak di rumah yang tidak punya oven Tidak perlu khawatir Oke pertama kita panaskan ovennya terlebih dahulu Di suhu 210 derajat celcius Dengan menggunakan api bawah Selama kurang lebih 10 menit Jadi dipanaskan terlebih dahulu sekitar 15 sampai 20 menit Sembari ovennya dipanaskan Kita bisa kembali ke adunan pizzanya Jadi ini sudah diamkan setelah 2 jam Adonannya mengembang menjadi 2 kali lipat Dan kita bisa kempeskan lagi Lalu uleni sebentar Sebentar saja sekitar 2 sampai 3 menit 1 sampai 2 menit Itu sudah cukup Tujuannya disini supaya udara-udara yang tadi terbentuk itu Karbon dioksida keluar lagi So nanti tidak terbentuk rongga-rongga yang tidak perlu Kita taburi tepung secukupnya Supaya tidak lengket Lalu kita rolling Sampai cukup pipi Ketebalannya sekitar 1 cm Bentuk adonannya menjadi persegi panjang Selanjutnya siapkan cetakan aluminium yang berbentuk bulat Kalau tidak punya bisa pakai gelas atau sejenisnya Yang mempunyai bulat-bulat seperti itu bisa memotong adonan Lakukan sampai adonannya habis Dan untuk sisa adonannya nanti teman majak Bisa taruh di dalam lemari pendingin Untuk hari besoknya Hari selanjutnya So tidak jangan dibuang lah pokoknya Bisa disimpan dalam plastik Kemudian masukkan ke dalam lemari pendingin Kemudian kita bisa langsung siapkan loyang ceper Taruh adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat Kemudian kita tekan-tekan menggunakan jari Tekan-tekan bagian adonan Bagian tengah adonannya menggunakan jari Kemudian kita tutup sebentar Sekitar 5 menit sampai 10 menit Lalu kita tekan lagi bentuk Supaya nanti ada ruang untuk saus dan toppingnya Dan terakhir kita tusuk menggunakan garpu Supaya nanti saya dipenggang tidak melar Untuk sausnya sendiri Saya pakai saus instan ABC Saus tomat ya Jadi tidak perlu membuat saus-saus lagi Ini pokoknya simple banget Mudah banget Dan rasanya dijamin mantu So pakai sausnya ini Jangan terlalu banyak Karena nanti takutnya rasanya asem ya Asem Kan karena saus tomat Selanjutnya kita tambahkan Potongan keju mozzarella Dan terakhir Potongan sosis Oh ya jangan lupa Kalau temen majak di rumah punya oregano kering Daun oregano kering Bisa tambahkan untuk taburan di atasnya Lalu terakhir Kita bisa ciprati sedikit-sedikit Dengan minyak sayur Seharusnya sih Tadi sebelum dikasih topping Itu ya Dikasih minyak Diolesi minyak terlebih dahulu Adonannya Tapi karena saya lupa Jadi ya sudah di akhir saja It's okay Gak apa-apa Ini adalah oven yang sudah panas Cukup panas Kemudian kita set waktunya Sekitar 10 menit Dengan panas Di bagian bawah oven Kita panggang Pizzanya Sampai 10 menit Oke selanjutnya Untuk cara Memanggang menggunakan teflonnya Ini sangat mudah Kita pipikan Lalu kita beri topping Pizzanya Di atas teflon Kemudian Selanjutnya kita bisa Langsung nyalakan kompor Dengan api kecil saja Nyalakan kompor Dengan api kecil Kemudian kita Masak Atau panggang Tanpa minyak Setelah 10 menit Kemudian kita pindah Ke api atas Di ovennya Kemudian kita Set lagi Waktunya 10 menit Jadi 10 menit Bagian bawah 10 menit Bagian atas Apinya Maksud saya Itu dan oven Dan oven Dan yang di teflon juga Kita maintain juga Jadi karena saya ini Buatnya barengan Jadi agak bingung It's okay Yang penting kalau bisa Manage waktunya Dua-duanya bisa langsung dibuat Dan ini hasilnya Yang di oven Seperti ini Kalau teman majak Masih bingung Berapa-berapa Waktunya di oven itu Saya tulis di deskripsi Lengkap So, gak usah bingung Pokoknya rasanya Malat-malat Lembut Walaupun Tidak terlalu Crunchy bagian bawahnya Karena Ini juga Baru pertama kali Saya menggunakan Oven listrik Pokoknya Lembut Pokoknya gak terlalu Crunchy Kalau mau crunchy Panggang lagi Lebih lama Karena setiap oven Itu beda-beda ya Dan ini dia hasilnya Yang dipanggang Di atas teflon Karena Saya tidak Maintain Jadi Terlalu Gosong sedikit Tapi rasanya mantep Crunchy bagian bawahnya Itu Sekres-kes Nuri deh Pokoknya Tetap mantel Oke itu aja resep Di video kali ini Kalau teman-teman ajak Suka dengan videonya Jangan lupa like Dan terima kasih Babalu Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax